Pemirsa daya tarik wisata DTW Jatiluwi kecamatan pendebel tabanan rencana kembali menggelar festival tahun ini. Kegiatan dijadwalkan akan berlangsung selama 3 hari dimulai tanggal 16 Juni hingga 18 Juni mendatang. Manager DTW Jatiluwi Imade Sutir Tehasa mengungkapkan saat ini jadwal rencana kegiatan festival Jatiluwi sudah masuk dalam kalender event Provinsi Bali yang akan digelar pada Juni mendatang. Harapannya melalui kegiatan festival ini akan mampu kian mengangkat kunjungan wisatawan ke DTW Jatiluwi. Tahun ini ajang festival konsepnya hampir sama seperti kegiatan pada tahun sebelumnya yakni melibatkan masyarakat desa Jatiluwi, estetik, kelompok subak hingga kalangan anak-anak untuk meramaikan kegiatan. Sedangkan kegiatan festival akan diisi pergelaran pementasan seni dan budaya hingga gestar. Tema festival yakni Sri Sedana Kerti sesuai dengan ikon dan filosofi yang ada di Jatiluwi. Tema tersebut diimplementasikan dengan membuat dua patung yakni patung Dewa Sedana dan patung Dewi Sri berukuran besar berbahan dari anyaman bambu dengan tinggi mencapai 5 meter. Saat ini angka kunjungan wisatawan ke DTW Jatiluwi sudah kembali menggeliat seiring dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan. Perhari rata-rata angka kunjungan wisatawan total mencapai 800-an dan mengalami penambahan pada akhir pekan. Dari jumlah tersebut didominasi oleh kalangan wisatawan mancanegara Wisman dengan kedatangan rata-rata mencapai 700-an orang per hari. Sedangkan wisatawan domestik Wisdom berkisar seratusan orang per hari pada beberapa bulan terakhir ini. Meski angka kunjungan wisatawan ini mengalami peningkatan, namun jumlah kunjungan wisatawan saat ini masih belum menyamai posisi normal seperti pada masa sebelum pandemi lalu. Manik Bisnis Bali melaporkan.